Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ada pun yang saya akan mengambil dari 2 Thessalonica 3 ayat 16 Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Dan iya, Tuhan damai sejahtera Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu Tuhan menyertai kamu sekalian Kalau kita boleh renungkan ayat ini Dikatakan bahwa damai sejahteranya terus menerus Damai sejahteranya di dalam segala hal kepada kamu Tidak cuma satu hal Tuhan beri Tuhan beri segala hal itu penuh dengan sukacita Karena disini ditulis bahwa Tuhan menyertai kamu sekalian Apa yang membuat hati kita bisa damai sejahtera? Saya cuma bisa katakan iman Iman itu percaya walau kau belum melihat Percaya walau mungkin kau belum mengalami Ada lagu dalam rohani yang dikatakan Sebab aku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Yang selalu digenapi di hidupku Kata selalu digenapi Berarti kontinu Selalu itu gak pernah berhenti Selalu berkesudahan Dan ya itu janji Tuhan Dia akan selalu menggenapi firmannya di dalammu Kamu percaya kepadanya Rahasia damai sejahtera Ada pada hubungan kita sama Yesus Seberapa engkau menaruh kepercayaanmu kepada Yesus? Kau tahu Tuhan yang menciptakanmu Tuhan sanggup melakukan Apa yang tidak mungkin Manusia di dunia boleh katakan gak mungkin Pintu boleh ditutup Tapi kalau Tuhan mau buka jalan Saat gak ada jalan sekalipun Kalau Tuhan mau buka pintu berkatmu Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Gak ada yang sanggup Karena Tuhan bekerja di atas logika manusia Mungkin kita sebagai manusia Kadang suka berpikir Apa mungkin Tuhan? Masa iya Tuhan? Itu hal yang wajar Tapi kalau Anda orang yang percaya Bapak Ibu orang yang yakin Kau usah ragu Jangan biarkan permasalahan di dalam hidupmu Membuat sukacita damai sejahtera itu hilang Percaya Yesus sanggup melakukan segala hal Apapun masalahmu Mungkin pasangan yang kau inginkan tak kunjung datang Tuhan mau kau bersabar? Mungkin keturunan yang Tuhan janji belum kunjung datang Ada Tuhan rencananya bagi hidupmu Atau mungkin sakit penyakit menangum yang gak pernah habis Apakah itu membuat hatimu tidak damai? Atau itu membuat engkau selalu bersumut-sumut? Jangan pernah biarkan Damai suka cinta yang sudah Tuhan berikan cuma-cuma Dia menubus hidupmu Dia menubus dosamu di kayu salib dengan darah dan nyawanya Engkau buang begitu saja Jangan biarkan Iblis merenggut damai suka cinta yang sudah Tuhan berikan Engkau harus bayar mahal Kekhawatiranmu Membuat sakit penyakit di dalam tubuhmu Kegalauanmu Ketidakpercayaanmu Membuat segala sesuatunya itu sulit Padahal kalau semua itu terjadi Bukan Tuhan gak sayang Bukan Tuhan meninggalkan Bapak Ibu Dia memproses hidupmu menjadi lebih baik Supaya setiap hari terus menerus Seperti dalam ayat ini Damai sejahtera terus menerus Di dalam segala hal terjadi dalam hidupmu Sudah percayakan kepada Tuhan? Apakah kau sudah mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulannya? Kalau belum saya ajak Bapak Ibu sekalian Untuk mulai saat ini Andalkan Tuhan dalam segala hal Walau kecil dan besar Enggak ada yang mungkin bagi Tuhan Semua hal itu mungkin kalau Tuhan berkenan Tidak ada yang Tidak ada yang dapat mencegah Berkat Tuhan turun atasmu Kalau memang engkau berkenan Dan engkau mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan Tuhan itu enggak sulit Tuhan itu cuma mau Engkau setia kepadanya Engkau percaya kepadanya Seorang Bapak tidak akan memberikan ular Bagi anak yang lapar Dia akan memberikan roti Begitupun Tuhan yang melihat kondisi kita Bukan Tuhan enggak Tidak mampu melakukan itu dalam sekejap Dalam sekian detik pun Tuhan sanggup mengubahnya Tapi bukan itu Bukan itu yang Tuhan mau Karena Tuhan mau engkau bertumbuh di dalam iman Setiap hari selalu baru Kasih Tuhan supaya engkau Pengalaman yang Tuhan telah berikan Dapat engkau bagikan ke orang lain Sehingga damai sejahtera bukan cuma buat dirimu saja Bisa buat keluargamu Buat orang sekitarmu Sehingga engkau bisa menjadi berkat buat siapapun Itu yang Tuhan mau Sekarang tanya dalam dirimu Sudah jadi berkatkah saya buat orang lain? Sudah menyenangkan Tuhankah? Jika belum, belum terlambat Selalu jalan itu Tuhan buka untukmu Tuhan selalu memegangmu Dia tak pernah meninggalkanmu Karena Tuhan yang mengkontrol hidupmu Sehelai rambutmu Hembusan nafasmu Itu Tuhan yang pelihara Jadi jangan hilangkan damai sukacita itu Bersukacitalah Sebab semua yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu Itu baik Kiranya renungan ini bisa membawa berkat buat Bapak Ibu sekalian Saya percaya Yesus kita Allah yang luar biasa Dia bekerja atas hidupku Dia bekerja atas hidupku Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian Dan sampai jumpa dalam program berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax